hai hai semuanya kembali lagi di channel aku aslimnya ramadhani di video kali ini aku akan memberikan tutorial cara membuat tenda untuk camping ya teman-teman Oke tapi sebelum mulai videonya buat kalian yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu ya dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya Oke kita langsung aja ke videonya Hai Oke teman-teman kita langsung aja ya untuk ke tutorialnya yaitu adalah tutorial cara membuat tenda camping ya teman-teman Oke disini aku mau buat disini aja teman-teman aku pengen buatnya disini aja oke nah yang pertama kalau kalian nentuin tempat ya teman-teman yang pertama disini kalian klik menu klik props lalu disini kalian klik promitif lalu klik floor nah yang ini begini ya floor lalu disini kalian tinggal gedein aja ya teman-teman terserah kalian sih kalian mau buat tendanya itu seberapa kebesarnya ya kalau tergantung sama kalian aja nah setelah udah kalian kecilin di bagian skill atau besarin terserah kalian ya teman-teman kalian mau gimana in setelah udah kita menurut kalian ngepas teman-teman eh disini di promitif disini kalian klik yang ini teman-teman nah yang ini kan langsung aja keluarin wall lalu disini kalian tinggal atur aja eh di bagian skillet teman-teman kalau mempendekin atau apa terserah kalian lalu kalian tinggal di bagian rotation dan kalian tinggal belokin aja teman-teman kalian perut di sampingnya dan kalian pasin gitu pokoknya kalian tonton video ini ya teman-teman lalu disini kalian tinggal ke belakangin aja sampai bener-bener ngepas setelah udah merupakan ngepas teman-teman eh disini kalian tinggal gedein aja ya di bagian skill ya teman-teman sampai ngepas ke belakangnya biar sama ya besarnya oke teman-teman setelah menurut kalian udah ngepas disini kalian atur aja di bagian rotation ya disini kalian tinggal di bagian rotation kalian agak begini ini ya teman-teman kalian miringin gitu sampai seperti ini nah kalian miringin seperti ini ya teman-teman lalu setelah udah disini kalian wallnya ini kalian copy lalu klik klon ya teman-teman lalu disini kalian tinggal geser aja ke sampingnya teman-teman kan gak keser ke samping lalu disini kalian tinggal atur aja lalu di bagian rotation kalian balikin ya teman-teman Nah sebaliknya seperti ini setelah udah disini kalian tinggal atur lagi mundur ya teman-temannya sampai ngepas ke itunya setelah udah ini kan gak ngepas ya teman-teman kalian tinggal panjangin aja setiap wallnya teman-teman aku bakal panjangin sedikit pokoknya kalian pas-pasin aja nih sampai bener-bener ketutup ya teman-teman oke aku pas-pasin dulu ya kalian gak pas-pasin aja nah teman-teman setelah menurut kalian udah ngepas sampai seperti ini ya teman-teman pokoknya kalian atur sampai seperti ini setelah udah disini kalian klik menu klik props disini kalian klik wall lagi ya teman-teman klik promitif lalu disini kalian klik yang ini lagi ya teman-teman yang wall ini lalu disini di bagian skill disini kalian atur-atur ya teman-teman kalian kecilin gitu dan kalian tipisin terserah kalian sih kalian masuk berapa pokoknya sampai kecil gitu ya teman-teman nah mungkin segini nanti kalian bisa besarin lagi ya kalau kurang setelah udah disini kalian tinggal kesinin aja ya teman-teman lalu disini kalian tinggal di bagian rotation teman-teman disini kalian tinggal miringin aja lalu disini kalian pasin ya teman-teman ini tuh buat pinggirannya gitu pinggiran ininya ya jadi kalian tinggal pas-pasin aja ya teman-teman kalian atur di bagian rotation buat miringinnya oke teman-teman setelah menurut kalian udah ngepas disini kalian tinggal ke atasin aja teman-teman kalian atur sampai ke atas gitu biar tertutup semua ya teman-teman setelah udah disini kalian tinggal copy aja ininya lalu klik clone ya teman-teman lalu disini kalian tinggal geserin aja ke sampingnya lalu disitu kalian tinggal atur aja di bagian rotation kalian miringin ya teman-teman sebaliknya seperti ini lalu kalian tinggal atur di bagian satunya teman-teman di bagian sananya nah setelah menurut kalian udah ngepas teman-teman disini kalian tinggal ganti aja ya teman-teman kalian tinggal ganti aja untuk warnanya teman-teman terserah kalian sih kalian mau warna apa oke disini kalian ganti warna ya teman-teman disini aku bakal ganti warna ungu ya teman-teman terserah kalian kalian mau warna apa kalian tinggal ganti sesuka hati kalian ya Nah setelah kalian udah ganti warnanya teman-teman seperti ini Oke bentar kurang ngepas ya teman-teman aku pasin dulu Oke nah setelah udah disini kalian tinggal ini kan masih kayak gini teman-teman nah disini kan belum tertutup disini kalian tinggal klik promitif lalu disini kalian klik yang ini ya teman-teman yang ini kalian klik aja nah yang ini lalu disini kalian tinggal kecilin aja teman-teman nah bentar lalu disini kan nggak atur aja lalu kalian pasin ke situ ya teman-teman buat nutupin ininya Oke aku pasin dulu ya buat nutup kalian tinggal pas pasin aja di bagian skill untuk ngecilin lalu kalian tinggal atur-atur aja deh oke teman-teman nah contohnya seperti ini ya Nah ini mungkin aku kurang rapi lalu setelah udah menurut kalian udah ngepas disini karena tinggal ganti aja warnanya teman-teman sesuai yang tadi warna ungu kalian terserah ya mau warna apa setelah udah seperti ini teman-teman ehm disini kalian tinggal kasih oke sebelum itu disini kalian boleh kasih kordin boleh enggak teman-teman terserah terserah kalian aja kalian mau kasih kordin apa enggak tapi disini aku pengen kasih aja ya teman-teman kalian terserah sih mau kasih apa enggak ini tuh kayak biar nutup gitu disini kalau kalian kalau kalian mau kasih disini kalian tinggal klik furniture lalu kalian tinggal klik aja yang ini ya teman-teman aku bakal klik yang ini dulu yang L ini lalu disini aku bakal pasin ya teman-teman kalian tinggal pas-pasin aja ya kalian tinggal gedein lalu pokoknya kalian tinggal pas-pasin aja deh nah disini kalian meringin ya teman-teman kalian miringin gitu biar kalian miringin ya kalian pasin kesitunya kalian miringin di bagian rotation setelah udah seperti ini teman-teman disini kalian tinggal klik yang ini aja ya teman-teman yang R nah yang ini lalu disini kalian tinggal atur aja lalu nanti kalian tinggal miringin di bagian rotation ya teman-teman sama seperti yang ini yang tadi oke aku atur dulu ya oke teman-teman nah contohnya seperti ini ya jadi kalian tinggal pas-pasin aja sampai bener-bener kepas setelah udah di bagian material akordernya ini disini kalian klik yang glass ya teman-teman nah yang ini lalu disini kan tinggal ganti warna aja sesuai sama yang tendanya teman-teman setelah udah disini kalian tinggal isi aja teman-teman isi untuk apa aja yang ada di dalam disini aku bakal kasih kasur ya kalian tinggal klik monitor lalu klik futon nah kalian tinggal projek di bagian sini ya teman-teman setelah udah disini kalian tinggal kasih apa gitu ya teman-teman disampingnya mungkin kalian bisa kasih meja juga disini aku bakal kasih meja aja teman-teman terserah kalian ya kalian mau kasih apa terserah kalian aja sih setelah udah disini kalian dikasurnya kalian juga boleh kasih selimut ya teman-teman kalian tinggal klik monitor lalu klik yang ini ya jadi disitu kalian tinggal atur aja teman-teman kalau kalian juga boleh ganti warna ya oke jadi seperti itu ya teman-teman untuk cara membuat tenda jadinya seperti ini deh gampang banget kan caranya nah kalau ini kan seumpamanya nih teman-teman nah nanti bakal jadinya seperti ini ya teman-teman kordennya ada dua gitu tapi sebenarnya ini tuh agak gimana gitu ya teman-teman agak aneh kalau dikasih ini soalnya enggak rapi gitu tapi ya terserah kalian aja sih ini kalian mau pakai korden apa enggak kalau aku cuman biar kayak eh biar ada ininya teman-teman biar tertutup gitu jadi terserah kalian ya kalian mau pakai apa enggak untuk kordennya jadi itu sesuai selera kalian aja teman-teman kalau aku pakai tapi yaitu kalau pakai nanti bakalan agak aneh gitu jadinya nah seperti ini jadi aku lebih baik kordanya ini tuh dilipat gini aja teman-teman dan setelah udah ada di sini kan juga boleh kasih apa ya mungkin dan juga bisa pakai ke garden outdoor lalu di sini kalian cari ini teman-teman api ini lalu kalian tinggalin aja deh udah jadi ya teman-teman udah kayak emang gitu nah oke jadi seperti itu ya teman-teman tutorial cara membuat tenda jadinya seperti ini gede gampang banget kan tuh kalian tinggal isi sesuai keinginan kalian ya oke teman-teman mungkin segitu dulu aja video kali ini jika kalian suka jangan lupa klik like comment share dan subscribe ya bye-bye